Kondisi pembelajaran jarak jauh ini banyak dikeluhkan justru oleh para orang-orang Dengan sekarang akan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas ini Justru mayoritas dan hampir 100% orang tua murid di SMK kami ini sangat mendukung Untuk dilaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas ini Yang dinyatakan oleh orang tua murid ini dalam bentuk pernyataan secara tertulis Dukungan untuk mengawali pelaksanaan tatap muka terbatas ini Dengan tentunya syarat pertama yang memang kondisi wilayah Kemang ini Biasanya di SMK ini berada dalam zona aman, zona hijau Dan tentu ini sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Alhamdulillah Bupati Kabupaten Bukur untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas Yang kedua tentunya pihak sekolah juga Untuk memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan Menyediakan fasilitas diantaranya tempat cuci tangan Kemudian baliho-baliho vendor yang mengingatkan kepada warga sekolah Yang hadir di sekolah untuk tetap menjaga kesehatan dan mengkati protokol kesehatan Yang ketiganya yang sudah dilakukan Tenaga pendidik maupun kependidikan di SMK Kemang Sudah semuanya melaksanakan vaksinasi Jadi itulah yang menjadi optimis bagi orang tua murid di SMK Kemang ini Untuk bisa memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas Sampai jumpa di video selanjutnya